Levi sempat naik helikopter untuk melihat daerah yang masih terisolasi. Bisa Levi ceritakan apa yang Levi lihat pada saat itu dari udara, Levi? Itu hari ketiga, daerah terisolasi masih banyak di beberapa titik karena akses terputus longsor dan yang saya lihat memang benar-benar pemukiman warga itu berada di atas persawahan. Jadi memang datarannya cukup tinggi yang nggak ada jalan raya kayak kita lihat biasa gitu, Mbak. Nah, dia terpaksa memang terisolasi, belum mengungsi tiga hari, dan belum dapat bantuan sama sekali. Dan saya datang ke sana pun, kebetulan helikopternya itu juga mau mengirim bantuan dari Polri dan itu bantuan pertama yang mereka dapat. Dan saya bisa melihat dan merasakan bagaimana mereka gembira, ibu-ibu, bapak-bapak di sana juga senang gitu kan. Ada cuplikannya, saya berhasil mengabadikan. Mereka itu benar-benar senang. Dan mereka bahkan yang saya ingat kalimatnya pertama kali diucapkan, ini adalah serasa mimpi. Berarti kan memang dia selama tiga hari itu menunggu-nunggu bantuan gitu.